Oke, sip Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua Om Swastiastu Ya, jadi terima kasih Narsum kita ya Ada Bli Kadek Seri Tamaja dan Rekan saya nih, siapa nih Perkenalan diri dulu Riz Biasa, sudah lama tak jumpa Faris dari Saya juga Ini live pertama saya Selama di KP, padahal sudah 6 bulan nih Ya mungkin saya juga perlu Waktu ya untuk beradaptasi dan Ya, sedikit demi sedikit Mungkin Perlulah kita sekali-kali Untuk sharing kayak gini, saya juga kemarin Mungkin kalau teman-teman ada Bilang, kok Bisa tahu sih Bli Kadek ini jago gambar Gimana caranya, nah saya itu kan ada Join di salah satu grup Komunitas ya, Bli Kadek ya Saya sudah mampu tuh dari Kan Bli Kadek itu setiap ada karya Di share ke sana Saya sudah mantau Dari Mungkin dari tahun lalu ya Bli Kadek ya, mulai aktif ya Ya Tahun lalu baru join Kan baru ada grupnya Nah Cuma mungkin Ya PR bagi adminnya juga Kak Novi ya Nanti mungkin kita sonding Dan Saya juga dengar Kak Novi mungkin mau aktifkan Komunitas Seni Rupa itu ya Seni Rupa itu Lukis itu namanya Itu komunitas Jadi Saya pikir ya Melalui komunitas itu Ternyata Saya lihat Ada gambar nih Bli Kadek ini kok Bisa bikin kayak gini Ini Jadi penasaran nih Niris Maksudnya Kita Yang Sehari-hari ya Cuma Gambar gunung Pemandangan ini kok bisa kayak gini Gitu kan Nah mungkin nanti Banyak juga ya Teman-teman penasaran Ya Kira-kira mungkin Apa ya Dasar-dasarnya gimana Teorinya Kemudian Mungkin apa perangkat-perangkatnya Riz ya Yang diperlukan Supaya mungkin bisa Ya setidaknya Gak perlu Melampaui lah Tapi setidaknya Mirip-mirip lah Dengan karyanya Bli Kadek Ya Mungkin untuk perkenalan Ayo Riz Diperkenalkan dulu Sipi kembali Narsum kita Oke Selamat malam Bapak-Ibu semuanya Salam berjumpa lagi nih Kayaknya udah lama ya Mas Mui ya Kita baru Iya Sapa-sapa dulu kali ya Teman-teman Riz Riz Udah Sapa dulu aja Mbak Mirda udah Ini ada Mbak Eva juga nih Yang join ya kan Nah Nih teman-teman Teman-teman mana mas Bui Kadek Dana Betul Kak Mirna tuh Ada Pak Sopi Ada Kak Marini Tuh ada juga tuh Kak Olive Dr. Olive Yang kemarin KPK kan Nah itu Jadi Banyak nih teman-teman yang join Ada Ini juga Yasvi ya Dari Inisiatif Ambassador juga tuh Epi Marinin dulu Bayu Arya Nah Lanjut Riz Nah teman-teman Mana nih Beli Danang tuh Marinus Dia kan suka Kamain tuh dia tuh Ini Tak marahin nanti Tak marahin Nah itu Oke Kita sapa dulu mas ya Sapa dulu atau gimana Boleh 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 Sapa Nanti yang bisa Mungkin Bisa Open camp Kalau malu-malu Gak apa-apa Suaranya disedihan Menculponnya aja Kita Sapa dulu ini Dari Kacisingkawang Ini ada Pak Agus Imam Selamat malam Pak Agus Bang Agus Dari Singkawang Ya Bang Agus Pak Agus Mungkin Masih di jalan kali Di jalan ya Oke kita lanjut ke Kacang Ini ada M-Nya SP Dari R.O nih Oh Selamat malam Ini IA nih IA Temannya Epi Sama Mirda Iya Halo Malam Mas Paris Mas Mumu Mas Kade Ya siap Selamat malam Selamat mendengarkannya Mas Siap Makasih Mas Siap Makasih Mas SP Selanjut lagi nih Ada Ada ini Mbak Mbak atau Ibu nih Ibu Sophia Pratama Atau Bapak Bapak Oh Bapak Igin apa Mas Maaf Siap Siap Makasih Pak Ini baru nih Ada IP3RS Kantor Cabang Mana nih Kak Femi Sampai Mbak Femi Kak Femi Ini ada saya CP3S Kacemomere Oh Mumere Mantap nih Share Femi Karame Nah Itu betul-betul Ajak-ajak yang lain Oh Udah Ada yang aneh nih Baru ada yang Request ini Udah kuadmit Di ATE juga Ya mudah-mudahan Nanti bisa join Masih dihajar Nah Masih-masih Menyambung Muncul Terus lanjut lagi Ini ada Mana Kok hilang Masih Muncul Ibu Kok FIFA Kok FIFA Ya Nah Oke sambil Perjalanan Mas kita Ya Ini ya Tunggu lagi Mas ya Baik kita mulai Ini perkenalkan dulu CV-nya kan Sebelumnya kita udah Share ke Grup AT ya Mas ya Tapi kita Perkenalkan lagi Nah ini Narsum hebat kita Ada dari KC Momere Yaitu Beli Ikadek Cerita Maja Nah ini sudah ada Jelas sekali Saya adalah Staff kerjasama Pesitas Kesehatan Di KC Momere Nah Sukanya ngulak-ngulik nih Yang penting di luar jam kerja Takutnya Orang-orang ngulak-ngulik Di jam kerja Karena ini Orang-orang jalan-jalan Nggak kerja nih Gambarnya terus Selanjutnya Status menikah Selanjutnya Ini istri saya di belakang Ngomel-ngomel Oh 17.97 nih Mei Sama nih kelahiran kita Cuma beda tanggal aja Bi Saya tanggal 6 Bi tanggal 14 Selamat ulang tahun Mas Paris Selamat ulang tahun juga Berarti baru ulang tahun dong Bulan ini ya Ya udah lewat Mas Waduh Tapi kado-nya Nggak apa-apa menyusul Nggak apa Nah ini lanjut ya Mas Di hobinya Nah pasti Menggambar Jadi salah satu hobinya Terus bermain game Dan Sering rakit PC Reperasi Tapi jangan service asli Saya berarti punya Ini dia mas PC ini beli PC games Waduh Gia Nyal lagi tuh Mas Mungkin Sedikit ya Kalau untuk Ini Teman-teman di Mau Mary juga Suka semua nih Teman-teman saya Kalau PC Danang Ananta Rukiye Semua Itu Itu karena lingkungan Atau karena Memang dari awal Mereka masuk Para gaming Yang dikumpulkan Membentuk Jadi Saya memang Suka Saya rakit Yang lain ikut Oh iya Ketularan mereka Jadi ini ada hikmah Dari penempatan juga Riz Jadi Nah itu Kadang Kan mau Mary ini kan Cukup jauh juga ya Artinya Berapa kali pesawat sih Kalau misalkan mau ke Jakarta gitu Kalau ke Jakarta Ada langsung ya Tidak Tetap Tiga kali Ya Kupang Denpasar Kupang Denpasar Denpasar Jakarta Atau enggak Dari Kupang Surabaya Kalau tidak salah Luar biasa Tiga kali 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 Tapi enggak Sebelum lanjut Riz Memang Apa ya Kadang penempatan itu Itu saya bilang tadi Maksudnya Dengan Penempatan itu Akhirnya Kita jadi apa ya Dapat Inspirasi untuk berbuat Begitu bikin karya Atau apa ya Karena mungkin Apa Keadaannya Benar Karena kan awal-awal Disini sendiri Bosan Terus kalau Hobinya kan agak susah Rakit PC Susah kalau disini Harus pesan Iya Gambar Kayaknya Gambar aja Coba lagi Tak ungkit lagi Hobi-hobi lama Ternyata Enak ternyata Terus beli Pen tablet Ulang-ulik Ulang-ulik Seru juga Dan menghasilkan Nah Itu Menghasilkan Yang tujuan Atau mas Kita lanjut ya mas ya Nah langsung Nah ini pendidikan Ini berarti sekarang Masih ini ya Beli ya Masih lanjut Lanjut kuliah Pendidikan ya Lanjutnya Di Makassar Berarti online atau gimana Online Online Full online Full online Oke berarti semester berapa nih sekarang Wess Iya dong Semester berapa Beli Sekarang masuk semester 2 Oh baru ya Semester 2 Berarti Dan pendidikan tidak ada Sangkut pautnya sama Seni Iya sih Bener Berarti ini S1 apa Nurse berarti Kes mas Kes mas Kes mas Sesuai job test Sesuai job test Selanjutnya Berarti pengalamannya Dari sejak lulus Dari 2018 Sampai sekarang Di BPJS Kesehatan Kalau dulu dimana Recruitment di Bali Berarti Ya Dulu saya PTT nya Di Kacik Lungkung Selama 2 tahun 2020 Mau mere Bulan Agustus Oke Ini mas Kita udah perkenalan nih Nanti Lebih kenal Lebih deketnya Langsung oleh Beli Kadek Sirtam aja Sendiri nih Mas mu ada yang Pesan-pesan dulu Sebelum kita mulai Ya itu Saya ada Umumin di grup AT bahwa Nanti ya Sambil sharingnya Beli Kadek ini Nanti kita siapin RIS 2 kaos RIS Buat Peserta Yang teraktif Atau mungkin Pertanyaannya bagus Atau mungkin sharing lah Nanti di akhir kegiatan Kita pilih ya Atau mungkin nanti Ada rekomendasi Dari Beli Kadek Yang penting Jangan temannya Gitu Gak apa sih temannya Yang penting Mungkin ya Memang terlihat Gitu ya Objektif Sip Lanjut RIS Gimana nih Kita langsung mulai aja Gimana nih mas Langsung aja Beli Kadek berarti Untuk mulai Sharing ya Untuk terkait tema kita Malam hari ini Oke Waktu dan Tepat dipersilakan Beli Kadek Siap Terima kasih mas Faris Mas Mumu Selamat malam Teman-teman Semua Ibu bapak semua Ijinkan Sudah dikenalkan tadi Mungkin disini Sekarang Saya akan Sharing Sedikit Sedikit Hobi saya Menggambar Mungkin Pertama-tama Saya share Powerpoint ya mas Sedikit saja Gak apa-apa Banyak juga Man Bebas Kalau menggambar tuh Materinya sedikit Berapa slide nih Nah Cuman 35 saja mas 35 atau 3 atau 5 65 Ya Jadi Beginilah hasilnya Kalau kita bisa Menggambar Bisa dipakai Buat Slide Mungkin Lanjutkan Dalam Sendi digital Terutama Menggambar itu Sebenarnya ada Dua Jenis Atau struktur Gambar Yang biasanya Kita pakai Itu bitmap Dan vektor Mungkin tidak asing ya Kalau bitmap itu Seperti foto Itu Termasuk bitmap Dia itu Tersusun dari Titik-titik kecil Atau yang kita Biasa sebut Pixel Yang tersusun rapi Dan setiap Pixel memiliki Warna sendiri Dan jumlah Pixel menentukan Resolusi gambar Semakin banyak Pixel Semakin tinggi Resolusinya Dan semakin Detail gambarnya Kalau vektor itu Tersusun dari Garis Jadi Dia tanpa Tersusun dari Titik-titik Atau Garis Atau kurva Dan berbentuk Geometris Yang Kalau kita Zoom itu Sama sekali Tidak akan pecah Dan biasanya Digunakan untuk Illustrator-ilustrator Seperti Kalau di BBS Seperti Spanduk Sama-sama Menguntungkan sebenarnya Cuman ya Ada plus minusnya Apa itu Kalau kelebihannya Kalau bitmap itu Lebih realistis Jadi Kalau saya Memang Suka Gradasi Yang banyak Itu saya pakai Bitmap Dan Terutama Untuk aplikasinya Itu banyak Jenisnya Kalau vektor itu Skalabilitasnya Tak terbatas Yang saya Sebutkan tadi Itu Zoom berapapun Itu tidak akan pecah Jadi Selebar-lebarnya Sebesar-besarnya Bikin gambar Tidak akan pecah Kalau vektor Atau bitmap Kalau di zoom Itu akan pecah Dan nanti Gambarnya Tidak akan Terlalu bagus Nah Kalau untuk Kekurangannya Kalau bitmap Tentu Kalau dia Pixelnya besar Atau resolusinya besar Pasti akan Memakan Banyak ruang Penyimpanan Karena file-nya itu Akan menjadi besar Karena ada Gradasi Ada Shadow Dan lain Sebagainya Terus kalau vektor Tampilannya kurang realistis Kurang cocok Untuk gambar Fotorealistik Seperti kalau saya Yang Banyak Gradasi itu Susah Kalau pakai garis Karena Untuk pewarna Itu tidak Se-efisien Kalau kita Menggambar Bitmap Terus aplikasi yang dapat Digunakan Nah Bapak Ibu yang join Silakan Disesuaikan saja Mas Mumu Nanti Kalau mau coba Silakan Ini Aplikasi Silakan Kalau yang mau Jadi kalau di komputer Kalau bitmap itu ada Adobe Photoshop Ada Clip Studio Paint Kalau di Android Saya pakai Sketchbook Kalau di Apple Di Tab Itu ada Procreate Dan sebenarnya Yang paling bagus itu adalah Procreate Cuman Kalau saya Belum sampai sana Saya pakai Sketchbook saja Terus kalau vektor Kalau vektor yang sering Digunakan itu Corel Draw Dan Adobe Illustrator Nah Mungkin Saya promosi sedikit Silakan nanti Bapak Ibu Bantu saya Dukung Kalau Berminat Dengan Gambar-gambar saya Yang seperti Karang Goak ini Mau dipakai itu Silakan di download Di Shutterstock saya Di Adobe Stock Juga ada Silakan Untuk Media sosial saya Ada di Instagram Dan Facebook Mungkin itu saja Kalau dari Paparan Mungkin saya Langsung Ke Tutorial Mungkin ya Atau silakan Dari Bapak Ibu Kalau ada yang Ditanyakan Ya Tanya dulu kali Teori Sebelum lanjut Tutorial Itu Berarti yang digambar Beli Kadik itu Dia masuk Apa ya Yang dari Paparan tadi Kalau yang tadi Saya share screen lagi ya Ada yang Bitmap Ada yang Vector Jadi kalau Jadi kalau Jadi kalau Saya yang kanan ini Yang singa ini Ini Vector Yang Vector Bentuk Illustrator Di Adobe Illustrator Itu Di zoom Sebesar Apapun Akan Mulus Gambarnya Begitu Kalau Bitmap Yang Photoshop Yang ini Karang Bomo ini Ini kalau Di zoom Kalau pikselnya Kecil Dia akan Pecah Gitu Mas Bomo Jadi Terserah Apa Enaknya Nanti Pengen Buat Seperti Apanya Gitu Siap-siap Ini apa Kalau yang Sekarang Saya Pakai Yang Lebih Mudah Untuk Teman-teman Kuasai Karena saya Jujur ini Baru Dua minggu Saya belajar Kayaknya Pakai Tab Saya pakai Device Xiaomi Pad 6 Android Jadi Kalau yang Menggunakan iPad Itu Silahkan Di download Procrete Itu juga Bagus Dan Sangat bagus Kalau Yang Pakai PC Bisa pakai Ini Ini namanya Pen tablet Jadi Kalau pen tablet Ini Kekurangannya Kalau kita Saat gambar Kita Gambar Di sini Manta Kita Harus Ke Screen Jadi Tidak Presisi Kadang-kadang Kalau Tidak Seling Dilatih Susah Sekali Tapi Bagusnya Itu Dia Apa Namanya Tebal tipisnya Sesuai Tekanan Itu Sangat Responsif Jadi Ada Kelebihan Kekurangan Kalau Ini Pakai Di PC Bisa Pakai Aplikasi Photoshop Illustrator Koledrow Dan Lain sebagainya Sangat Bagus Sekali Tapi Ini Saya Jual Karena Sudah Tidak Dipakai Silahkan Yang berminat Spil harga Dulu Seperti Ada teman-teman Ini Kalau Misalkan Mau Mulai Menekuni Bidang Ini Mungkin Di luaran Sana Kira-kira Berapa Biayanya Kalau Biaya Tergantung Perangkat Sebenarnya Kalau Ini 600 ribu Saya Tapi Kalau Yang Langsung Ada Tampilannya Di sini Screennya Yang Kayak Kita Main Di Tablet Itu Ada Kalau Merk Wacom Sekitar 3,5 4 juta Itu Untuk Yang Profesional Kalau Yang Untuk Belajar Coret-coret Gabut Pakai Ini Sudah Cukup Ini Saya Lepas 400 ribu Sekarang Untungnya Lagi Kita Nanti Kalau Bisa Gambar Enaknya Bisa Cetak Sendiri Kalau Harga Cetaknya Murah Karena Desainnya Yang Mahal Jadi Cetak Menggunakan DTX DTX DTS Sablon Itu Yang Pakai Setrika Jadi Seperti Kaos 70 ribu Logonya Gambarnya Itu Ya Benar Karena Sepengalaman Saya Pernah Ambil Desain Yang Memang Harga Gambarnya Yang Mahal Kan Kalau Seni Itu Tidak Bisa Kita Hargai Dengan Berapa Ya Mungkin Itu Saja Kalau Dari Ini Sebelum Mas Tanya Dulu Itu Kalau Misalkan Kita Atau Pengalaman Beli Kadek Itu Ada Jual Enggak Di Platform Platform Yang Mungkin Apa Ya Sutterstock Apa Setilanya Jual-jual Foto Atau Karya Kayak Gitu Yang Saya Paparkan Tadi Saya Jualan Di Sutterstock Dan Ad Sutterstock Tapi Belum Ada Yang Beli Karena Baru Doin Saya Tapi Pasarannya Berapa Ada Buka Harga Tapi Syukurnya Saya Mungkin Karena Bagus Atau Gimana Kita Jualan Di sana Tidak Langsung Di ACC Jadi Saya Masukkannya Dua Minggu Yang Lalu Baru Tereprove Kurang Lebih Lusa Lalu Jadi Ada Verifikasinya Dan Membutuhkan Waktu Bahkan Adobe Stocknya Itu Ada Lagi 20 Foto Saya Yang Belum Di ACC Sudah 3 Minggu Kalau Tidak Salah Jadi Memang Di Verifikasi Betul-betul Karyanya Memenuhi Standar Baru Bisa Masuk Ke Web Tersebut Dan Syukurnya Kalau Di Sutterstock Gambar Saya Semua Masuk Jadi Tinggal Nunggu Hasil Semoga Ada Yang Mau Beli Mungkin Bapak Ibu Silahkan Kalau Berminat Kirim Link Kalau Untuk Harga Bukan Kita Yang Nentuin Mas Jadi Kalau Harga Dari Sutterstock Sendiri Nanti Kita Dapat Persentase Kalau Tidak Salah 30% Dan Itu Lifetime Jadi Berapa Orang Yang Kita Dapat Jadi Istilah Saya Sekarang Itu Waktu Lenggang Gambar Upload Siapa Tahu Nanti Kan Ada Yang Betul Itu kan Dapat 30% Itu kan Lumayan Untuk Tambahan Terus Itu kan Juga Tidak ada Expired Mengejar Mengejar Uang Tapi Mengejar Karya Dan Nambah Skill Dan Tentu Sekarang Biar Teman-teman Juga Senang Daripada Kita Main Game Saya Sering Karahin Main Game Tidak ada Hasil Padahal Saya Hasil Juga Sering Ikut Lomba Tapi Kalau Gambar Ini Otak Kanannya Juga Dilatih Karena Setelah Seharian Kita Kerja Mumet Itu kan Ada Baiknya Kita Refreshing Kalau saya Refreshingnya Itu Pake Gambar Begitu Maaf ya Istri saya Lagi Sibuk Siap Gak Gak Lanjut Kalian Dipraktik Dikit Dari Hasil Hasil Sedikit Boleh Boleh Saya Bisa Gak Dishare Sekalian Mungkin Sampai Ada Praktik Dikit Lihat Caranya Pasti Silahkan Bapak Ibu Download Aplikasi Yang Saya Share Tadi Agar Bisa Ikut Ikut Nanti Pasti Kalau ada Anaknya Yang Pengen Gambar Belajar Itu Diikutin Aja Nah Jadi Ini Gambar Gambar Ini Logo Baju WPJS Kantor Cabang Mau Meri Ini Ini Belikadek Lagi Jabat Decem Atau Gimana Oh Tidak Saya Supporting Jadi Decem Apa Saya Bantu Dulu Kan Danang Dek Dulu Bisa Desain Nah Gas Karena Sebelumnya Saya rasa Pas Masuk Kantor Cabang Mau Meri Belum ada Kayak Instagramnya Belum ada Terus Maskotnya Apa Belum Jadi Saya Sama Teman-teman Yang Baru Masuk Ada Saya Ada Mas Danang Ada Ada Man Itu Kita Bikin Aja Ini Apa Sih Kalau Mau Meri Kan Baru Baru Terus Lihat Ternyata Ada Bima Karupoda Ternyata Ternyata Gak Apa Nanti Kita Lawan Kudanya Yang Mana Yang Kudan Ini Kuda Betina Kuda Apa Ini Yang Sudah Biasa Yang Bisa Dipakai Dimana Saja Penerapannya Ini Karena Ini PNG Dan Transparan Jadi Tinggal Dikopas Tempel Dimana Saja Dia Akan Menyesuaikan Intinya Kalau Sudah Paham Apa Namanya Desain Ya Kalau Untuk Tempel Tempel Ini Gampang Ini Bitmap Semua Nah Ini Kemarin Ada Pesanan Sebenarnya Dari Salah Satu Perkumpulan Di Bali Nah Ini Saya Desain Baju Terus Desain Desain Filter Instagram Juga Bisa Tinggal Masuk-masukkan Saja Terus Desain Panggungnya Kalau Mau ada Konser Ini Kegiatan Apa Ini Pake Logo Hari Mau Ya Kalau Di Bali Itu Entah Kenapa Ya Karena Jiwa Seninya Kayaknya Jadi Panggung Itu Dihias Begitu Ini Deril Menyala Abangku Ini Tapi Sayangnya Ini Sudah Deal Pas Covid Nggak Jadi Padahal Sudah Ya Semua Nggak Jadi Karena Covid Itu Terus Ini Ya Ini Iseng-iseng Kita Bisa Ubah Kan Ini Moves Squad Awalnya Tak Ubah Jadi Bumi Terus Ini Karang Gajah Ini Juga Sama Kayak Yang Singa Tadi Ini Yang Karang Goak Terus Ini Yang Nah Ini Patre Punggel Namanya Ini Yang Dasar Ukiran Bali Yang Bisa Diterapkan Di Berbagai Bidang Semuanya Ada Oh Ini Saya Coba-coba Buat Hiburan Ini Santa Claus Versi Bali Santa Claus Versi Bali Ini Kalau Dipakai Baju Juga Keren Nah Ini Sudah Standar Ini Baju Yang Tadi Terus Ini Logo Sebenarnya Logo Dari Klan Di Bali Ini Juga Desainnya Nah Ini Varsity Yang Gak Gak Jadi-jadi Dicetak Entah Kenapa Ini Ini bukan Anonyansi Danang Gara-gara Danang Gak Pesan Gak Tahu Ini Ada Danang Ada Jangan Gitu Ini Gimana Ini Proyeknya Gak Jadi-jadi Mangkrak Mangkrak Itu Mungkin Itu Kalau Untuk Karya Saya Belum Terlalu Banyak Karena Memang Baru Memulai Di Digital Drawing Tetapi Sedikit Ilmu Mungkin Tidak Salah Kita Share Dua Tahun Baru Dua Tahun Gitu Ya Baru Dua Tahun Di Apa Namanya Di Digitalnya Tapi Kalau Untuk Pakai Pensil Pakai Itu Sudah Dari SD Mungkin Ada Yang Ditanyakan Silahkan Di Download Dulu Aplikasinya Kalau Mau Mungkin Saya Langsung Ke Inti Ya Itu Yang Paling Ditunggu Mungkin Orang Penasaran Artinya Ya Macam Saya Itu Kan Aplikasi Aplikasi Berat Soalnya Terus Teman-teman Butuh Gambaran Awal Ya Kira-kira Jangan Sampai Dia Udah Download Berat-berat Eh Ternyata Aduh Kayaknya Saya Lihat Beli Kadek Gambar Itu Kayaknya Pupus Ini Saya Hapus Ulang Sebenarnya Aplikasinya Tidak Terlalu Berat Kalau Yang Saya Pakai Ini Yang Sketchbook Ini Cuma 100 Nggak Lebih Besar Dari Dari PUBG Dari Mobile Yang Giga-giga Oh Kirain Bergiga-giga Tuh Enggak Jadi Ini Aplikasinya Nah Saya Udah Siapkan Satu Gambar Untuk Demo Hari Ini Jadi Mungkin Saya Jelaskan Sedikit Ini Kursor Saya Kelihatan Nggak Mas Faris Kalau Kursor Belum Si Belum Mas Kalau Diklik Kelihatan Cuma Putih Juga Kursor Itu Sepertinya Ada Kendala Nggak Apa-apa Kode Urutan Aja Kan Ini Misalkan Tools Yang Ketiga Misalkan Atau Apa Pas Diklik Juga Kelihatan Dia Pencil Saya Nggak Nggak Juin Saya Coba Gini Ulang Ya Maklum Kalau Android Begini Yang Apa Yang Handal-handal Juga Itu kan Dia Desainer Desainer Handal Itu Biasanya Mulai Dari Yang Sederhana Juga Dulu Kan Lama-lama Kalau Sudah Mahir Macam Beli Kadek Ini Mungkin 5 Tahun Atau 10 Tahun Kedepan Kita Nggak Tire Ya Ya Betul Mungkin Sudah Overpower Istilahnya Nanti Perlengkapannya Sudah Yang Samblon Mungkin Gambar Sendiri Kan Biasanya Benar Harus Ditekuni Biar Masih Ini Saya Nggak Bisa Connect Ya Aman Sambil Ngobrol Dulu Sambil Ngobrol Dulu Dengan Yang Lain Ada Yang Mau Sharing Kira-kira Mungkin Paling Tidak Kalau Mungkin Belum Ada Pertanyaan Paling Tidak Join Karena Apa Misalkan Penasaran Cuma Mau Lihat Wajah Ganteng Faris Atau Bli Kadek Sapa-sapa Dulu Ris Temennya Dulu Mas Danang Faris Ngetahu Jalan-jalan Tuhan 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 Waduh Ada Kegiatan Tapi Demi keman Saya Rela Ikut Dari Pesawat Sampai Tiba Mantap Lanjut Saya Jelaskan Sedikit Untuk Toolnya Yang Sebelah Kiri Ini Aplikasinya Untungnya Tidak Berbayar Gratis Jadi Silahkan Di-download Kalau Mau Pro Juga Bisa Kalau Pro Crate Yang Untuk Apple Itu Saya Kurang Tahu Dia Berbayar Atau Tidak Tapi Itu Memang Aplikasi Yang Kalau Desain Desainer Yang Sudah Mahir Pakai Itu Biasanya Karena Entah Kenapa Pixel Itu Lebih Rapat Nah Kalau Untuk Sketch Saya Biasanya Pakai Standar Primary Pencil Nah Disini Ada Banyak Sekali Pilihannya Silahkan Dicuji Coba Kalau Saya Cuma Pakai Tiga Jenis Saja Primary Pencil Yang Ini Terus Untuk Penebalan Atau Inking Itu Saya Pakai Ini Inking Pen Memang Khususus Untuk Penebalan Tebal Tipis Tebal Kalau Ditekan Jadi Enaknya Itu Kalau Pakai Digital Itu Kalau Ngapus Tidak Perlu Ribet Pakai Undo Redo Seperti Yang Mas Mumu Bilang Simple Simple Tapi Tidak Semudah Yang Dibayangkan Kalau Sebelah Kiri Ini Yang Memang Untuk Tools Untuk Gambar Ada Pengapus Dan Lain Sebagai Hal Mohon Maaf Saya Juga Tidak Pakai Semua Dan Tidak Tahu Sebelum Mencoba Semua Menu Menunya Mungkin Nanti Saya Explore Lagi Tapi Setidaknya Bisa Berekspresi Diri Di Sini Nah Untuk Di Atas Ini Banyak Sekali Menunya Mungkin Yang Saya Sering Pakai Itu Adalah Mirror Yang Ini Nah Ini Enaknya Itu Kita Kalau Gambar Simetris Kiri Kanan Itu Kita Cukup Gambar Di Sebelah Kiri Atau Kanannya Otomatis Ya Akan Tergambar Di Sampingnya Misalnya Kalau Hati Jadi Satu Kali Gambar Cepat Tidak Perlu Kiri Ke Kanan Jadi Sudah Pasti Simetris Nah Selanjutnya Yang Sering Saya Gunakan Juga Ini Kita Bisa Gambar Simetris Lingkaran Persegi Empat Ini Nanti Disesuaikan Juga Dengan Pen Yang Dipilih Dan Ukurannya Itu Bisa Disetting Disini Size Terus Ini Transparent Atau Opacity Semakin Tebal Atau 100% Dia Akan Semakin Tebal Kalau Dia Opacity Rendah Dia Akan Semakin Rendah Seperti Ada Layar Nah Selanjutnya Yang Fitur Sampingnya Ini Yang Ini Saya Juga Tidak Tau Namanya Ini Seperti Stabilizer Kita Jadi Kalau Kita Gemeter Tangannya Seperti Sekarang Ini Saya Gemeter Ini Dilihat Mas Mumu Gambar Kita Coba Ya Kalau Misalnya Nah Langsung Terkoreksi Dia Nah Misalnya Gitu Nah Langsung Lurus Dia Jadi Dia akan Auto Correction Dan Kalau Pun Keras Dia 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 Akan Smooth Jadinya Cuman Kekurangannya Itu Kalau Kita Sering Menggambar Yang Agak Rumit Bentuknya Dia Akan Terkoreksi Otomatis Kayak Gini Nah Nggak Terlalu Bagus Kalau Saya Biasanya Di Setting Kesatu Kalau Ukiran Bali Gambarnya Begitu Jadi Ada Teksturnya Disana Nah Itu Yang Alat Yang Sering Saya Gunakan Dan Ada Fill Kalau Fill Ini Kita Untuk Blocking Warna Misalnya Saya Gambar Bulat Gambar Lingkaran Eh Bukan Lingkaran Itu Oval Jadi Kalau Pakai Solid Fill Ini Kita Langsung Block Disana Langsung Itu Itu Aja Kalau Untuk Basis Yang Alat Yang Sering Gunakan Tapi Yang Menurut Saya Penting Itu Adalah Layering Di Sebelah Kanan Ini Layar Ini Fungsinya Itu Untuk Di Lapisan Mana Kita Menggambar Jadi Kalau Misalnya Kita Menggambar Di Layar Ini Saya Anggap Layar Satu Kita Gambar Misalnya Segitiga Segitiga Terus Kita Blocking Dia Oh Ya Kalau Pakai Sistem Blocking Ini Tidak Boleh Ada Yang Bocor Harus 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 Nge Bolt Semua Ini Teknik Dasarnya Nah Jadi Kita Kalau Tambah Layar Kita Akan Berposisi Menggambar Di Layar Atasnya Misalnya Saya Buat Lingkaran Di Sini Kita Buat Lingkaran Di Sini Terus Kita Blocking Dengan Warna Merah Nah Jadi Ini Layarnya Itu Tidak Menyatu Nah Dan Ini Bisa Dipindah Misalnya Yang Merah Ini Kita Tekan Lama Dipindah Ke Bawah Dia Akan Menjadi Di Bawah Begitu Jadi Harus Pintar Kita Memainkan Layar Untuk Menggambar Di Digital Ini Pentingnya Kenapa Di Saat Kita Salah Kalau Misalnya Kita Salah Di Layar Yang Hitam Ini Kita Tinggal Hapus Dan Layar Yang Bawah Tidak Akan Ikut Ini Saya Pakai Penghapus Yang Namanya Apa Saya Lupa Saya Biasanya Pakai Penghapus Yang Bagus Itu Designer Yang Yang Heart Heart Eraser Tepper Jadi Kalau Kita Pakai Ini Ngapus Yang Merah Nggak Akan Ikut Seperti Itu Kalau Misalnya Kita Tidak Tidak Layaring Kita Tidak Layaring Kita Merk Dulu Gabungkan Merk Ini Ada Gabung Dengan Yang Di Bawahnya Dan Atau Gabung Dengan Seluruh Yang Di Bawahnya Jadi Kita Coba Gabung Nah Ini Kalau Misalnya Kita Menggambar Di Satu Layar Jadi Kalau Kita Menggambar Di Satu Layar Kalau Salah Kita Ngapus Akan Ikut Semuanya Jadi Kan Ya Nanti Kalau Ada Yang Penting Sudah Gambar Susah Ada Yang Salah Terhapus Semuanya Mungkin Itu Untuk Penjelasan Singkat Terkait Tools Dan Layaring Mungkin Kita Praktek Membuat Gambar Yang Sudah Saya Jelaskan Tadi Kita Nanti Akan Mencoba Menggambar Ini Namanya Patrol Atau Karang Sundih Jadi Karang Sundih Itu Kalau Di Mitologi Bali Itu Adalah Api Yang Kalau Di Jawa Itu Banas Pati Kalau Tidak Salah Mas Mumu Yang Terbang Terbang Di Malam Hari Siapa Itu Orang Jawa Orang Paham Juga Saya Banas Pati Kalau Tidak Salah Yang Kiriman Dukun Biasanya Itu Katanya Itu Pak Lebih Tau Tapi Kalau Di Bali Itu Tidak Negatif Jadi Kalau Patrol Atau Karang Karangan Di Bali Itu Atau Ilustrati Atau Arsitektur Itu Memang Dari Mitologi Itu Yang Banyak Diambil Seperti Yang Saya Buat Tadi Karang Bomo Ini Karang Sundih Itu Biasanya Dibuat Untuk Ditaruh Di Pura Biasanya Di Arsitektura Nah Untuk Permulaan Saya Biasanya Sketch Menggunakan Primary Pencil Yang Ini Primary Pencil Dan Size Itu Saya Biasanya Di Lima Di Lima Dan Kita Warnanya Ya Pasti Kalau Dasar Saya Pakai Gelap Hitam Terus Saya Aktifkan Mirroring Karena Ini Termasuk Yang Simetris Kiri Dan Kanan Jadi Kalau Untuk Zoom Bisa Enak Bisa Diputer Puter Juga Sesuai Selera Dan Kesenangan Gambarnya Dan Untuk Mirror Ini Banyak Jenisnya Ada Yang Vertikal Ada Yang Horizontal Atau Kalau Misalnya Yang Mau D4 Ini Bisa Kalau Mau Yang Banyak Seperti Ini Juga Bisa Jadi Kalau Mau Gambar Lily Misalnya Bisa Begitu Simetris Kalau Fiturnya Kita Explore Pasti Banyak Tapi Untuk Sekarang Saya Contohkan Untuk Yang Vertikal Yang Karena Saya Membuatnya Simetris Kiri Dan Kanan Untuk Sketch Kalau Saya Biasanya Kalau Untuk Gambar Itu Fokusnya Di Mata Dan Bibir Dan Hitung Kalau Untuk Daerah Lain Itu Sama Seperti Fotografer Kalau Kita Nyari Fokus Itu Pasti Kemata Karena Itu Titik Nyawa Dari Sebuah Objek Kalau Menurut Saya Kalau Kalau Digambar Juga Sama Kalau Kita Gambar Saya Biasanya Dari Mata Dulu Jadi Kalau Ini Diilustrasikan Dengan Jadi Gambarnya Bulat Pertama Untuk Mata Kita Buat Bibir Kalau Di Bali Biasanya Bibirnya Menyeramkan Ada Gigi Gigi Yang Runcing Runcing Jadi Cirikas Bali Seperti Itu Ini Kita Anggap Di Layar Satu Agar Tidak Terlalu Lama Kalau Saya Biasanya Untuk Proses Menggambar Itu Memerlukan Waktu Kalau Yang Rumit Bisa Sampai Dua Hari Untuk Pewarnaan Detailing Itu Sampai Dua Hari Tapi Kalau Memang Yang Simple Mungkin Lima Jam Atau Tiga Jam Mungkin Sudah Bisa Selesai Ini Kita Bikin Mulutnya Kita Bisa Zoom Kalau Misalnya Kurang Jelas Ternyata Digambar Dari Awal Kayak Gitu Saya Pikir Ada Template Yang Ditempel Kemudian Terus Ada Caranya Supaya Gambar Itu Tinggal Di Warna Gitu Ternyata Gak Gitu Ya Benar Tapi Kalau Misalnya Memang Sudah Ada Konsep Kalau Misalnya Kita Mau Gambar Orang Kita Tempel Laja Orang Nanti Kita Ikuti Saja Tapi Kita Harus Explore Lagi Kalau Kita Ikuti Tidak Akan Mendapat Ciri Khasnya Kita Jadi Kalau Saya Ciri Khasnya Memang Seperti Yang Saya Share Itu Gambarnya Pasti Khas Bali Dan Ada Ornamen Karena Memang Ciri Khas Saya Seperti Itu Terus Sambil Gambar Maksud Saya Gambar Gambar Yang Dihasilkan Beli Kadik Itu Berarti Murni Dari Imajinasinya Dan Belum Pernah Ada Yang Membuat Gitu Kalau Belum Pernah Kalau Di Bali Pasti Ada Cuma Istilahnya Ada Pasti Ada Perbedaannya Setiap Seniman Itu Kalau Seperti Sunde Ini Ini Kalau Cari Google Banyak Tapi Pasti Ada Bedanya Oh Gitu Mungkin Teknik Dia Muwarnai Teknik Dia Bikin Gradasi Kalau Saya Memang Gradasinya Itu Memang Agak Agak Ngebolt Tapi Kalau Lihat Yang Seniman Yang Lain Ada Yang Agak Shading Tidak Terlalu Tebal Gitu Mas Saya Sambil Gambar Sambil Cerita Cerita Mas Ya Aman Lanjut Teman Teman Yang Mau Sharing Juga Tidak Apa Sambil Beli Kade Ya Buat Desain Kalau Ada Yang Mau Sharing Atau Bertanya Atau Gimana Apapun Itu Bebas Teman Saya Gimana Riz Aduh Si Paris Kayak Nge-lag Dia Paris Ya Gak Gak Aman Aman Si Paris Saya Mau Coba Tanya Tanya Dulu Juga Nih Teman Teman Ada Yang Sambil Gambar Juga Ikutin Ada Nggak Yang Sambil Coba Boleh Resen Atau Gimana Tuh Kak Zaipan Bang Zaipan Gimana Kabar Bengkulu Sambil Makan Oh Iya Lagi Makan Saya Sama Pak Pujo Iya Ketua Pak Pujo Saya Itu Sambil Main Catur Sambil Makan Situ Yang Penting Step 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 Saya Dulu Yang Penting Jangan Makan Peluncur Gajahnya Itu Siap Lanjut Pak Siap Makasih Pak Riz Jaringan udah aman Riz Sempat putus Tadi Riz Oh Jadi Iya Dari Apa yang Disampai Sejauh ini Yang Disampaikan oleh Blikadek Dan juga Yang Dipraktekan Kita Jadi Tau Bahwa Saya pikir Itu Awalnya Template Misalkan Saya Lihat Ada Gambar Spiderman Di Google Terus Spiderman Itu Saya Mungkin Angkat Terus Saya Tempel Di Kanvas Kemudian Ambil Bayangan Terus Lekan Ya Gimana Riz Lalu Riz Sip Bisa Iya Luar biasa Bisa Begitu Bisa Begitu Juga Cuman Oh Bisa Begitu Juga Iya Bisa Kayak Kita Gambar Ngiru Yang Di bawahnya Itu Juga Bisa Cuman Kalau Orang Seniman Itu Pasti Memiliki Cirikasnya Itu Yang saya Sebutkan Cirikasnya Orang Itu Mungkin Kalau Di Bali Kan Banyak Orang Yang Suka Apa Namanya Suka Gambar Abstrak Dia Akan Membuat Kalau Karang Sunde Ini Pasti Seperti Abstrak Jadi Guratannya Itu Tidak Akan Seperti Saya Guratannya Itu Gambarnya Tajam Tidak Pasti Dia Akan Mungkin Langsung Mewarnainya Jadi Dia Tapi Hasilnya Dilurus Jadi Gimana Kamirda Lagi Nyoma Atau Gimana Kamirda Maaf Lanjut Jadi Kalau Yang disebutkan Kamirda Tadi Itu Bisa Dipakai Menu Yang Ini Kalau Biar Lurus Tapi Harus Toleransinya Ini Jangan Terlalu Besar Kalau Ingin Gambarnya Tidak Ngubah Sendiri Kalau Saya Biasanya Di Dua Dan Maksimal Di Tiga Dan Kalau Di Tiga Itu Kalau Mau Gambar Bulet Dia Udah Bisa Sempurna Otomatis Ya Kalau Terus Kalau Saya Lihat Ini Juga Yang Fitur Mirroring Ini Juga Membantu Sekali Jadi Dia Simetris Jadinya Ini Terlalu Tinggi Saya Kalau Misalnya Ini Seperti Ini Saya Terlalu Tinggi Kurang Turun Nanti Tinggal Kita Rotet Aja Pakai Menu Yang Ini Ini Kalau Gambar Manual Ini Harus Ganti Kertas Asli Jadi Betul Luar Biasa Ya Ini Saya Agak Mereng Tadi Kita Harus Dibenerin Lagi Mirroring Malah Hilang Susah Kalau Kita Agak Kegeser Kita Harus Ngukur Lagi Kita Tandai Mirror Di Layar Yang Beda Kita Klik Layar Yang Mau Kita Pindah Kita Ikutin Yang Mirror Yang Tadi Nah Ini Kita Bisa Hapus Atau Dibiar Kita Hide Kalau Hide Tinggal Klik Matanya Ini Hilang Ini Sudah Ada Masuk Pertanyaan Japri Ini Dari Teman Ini Mas Mug Nitip Tanya Ini Mahal Ya Peralatannya Kalau Untuk Dasar Dulu Yang Paling Ekonomis Berapa Tadi Sebenarnya Sudah Dispill Tapi Perkiranya Beli Kadek Yang Paling Ekonomis Itu Minimal Berapa Bisa Cek Di Marketplace Kesayangan Ibu Bapak Ijo Atau Orang Kalau Saya Yang Ini Merak Huyon Saya Beli 600 Ribu Ini Untuk Photoshop Tapi Itu kan Harus Itu kan PC PC Atau Laptopnya Laptop kantor Gak Bisa Nah Itu Berarti Kan Kita Harus Beli PC Juga Kan Benar Untuk Yang Memang Pemula Mending Seperti Saya Tablet Android Kalau Sekarang Kan Perlu Mahal Kalau Yang Xiaomi Berapa Itu Teman Teman Saya Beli Harga 2 Juta Atau 2,5 Udah Bisa Dipake Itu Speknya Udah Mumpuni Artinya Udah Bisa Aplikasi Sketchbook Ini Ringan Sekali Kayak Aplikasi Pen Istilahnya Kalau Di PC Jadi Tergantung Budget Yang Ada Gak Perlu iPad Pro Yang M4 Yang Baru Rilis Kemarin Gak Perlu Kalau Itu Android Paris Paris Udah Langsung Cek Tadi Kayaknya Saya Harus Beli Yang Itu iPad Pro M4 Kalau Itu Kan Dia Aplikasinya Berbeda Pro Crick Aplikasinya Pro Crick Jadi Gitu Yang Tanya Tadi Itu Paling Minimal 2.500.000 Sudah Dapat Katanya Tapi Kalau Pakai Ini Juga Bisa HP Juga Bisa Cuma Kecil Gimana Gimana Dulu Saya Pakai HP Dulu Pas Belajar Belajar Zaman Masih Di Kelungkung 2018 Cuman Memang Karena layannya Kecil Agak Susah Pennya Juga Dia Kan Kalau Beli Yang Kalau Pakai HP Yang Pennya Untuk HP Berapa Kayak 40.000 Tapi Di bawahnya Itu Kayak Ada Semacam Tempelan Macem Ya Susah lah Tapi Bisa dipakai Kalau Untuk Belajar Tidak Masalah Begitu Nah Ini Skitnya Udah 50% Mungkin Saya Percepat Misalnya Kayak Gini Kita Bikin Dasarnya Saja Kalau Dasar Ya Tinggal Kita Tuk Gitu Saja Ini Lidahnya Kalau Di Bali Itu Memang Identik Dengan Lidah Yang Menjulur Kalau Orang Yang Sering Di Bali Pasti Paham Sering Melihat Karena Budayanya Itu Sangat Kental Terima Di Kampung Saya Kalau Skit Ya Sebenarnya Tergantung Kita Sering Gambar Apa Kalau Saya Kan Memang Sering Gambar Kas-kas Bali Seperti Ini Jadi Cepat Kalau Disuruh Gambar Orang Real Time Susah Harus Lama Prosesnya Kalau Saya Biasanya Bikin Outler Dulu Jadi Nanti Ini Akan Diisi Sesuai Ukiran Ukiran Yang Mau Dibuat Mungkin Saya Buat Satu Nanti Saya Perlihatkan Hasilnya Saja Ya Nah Mungkin Kalau Saya Biasanya Yang Saya Sebutkan Tadi Patropunggel Saya Sering Buat Di Gambar Itu Karena Dia Memang Simple Jadi Kita Tarik Garis Seperti Itu Seperti Ini Tarik Aja Terus Kita Ikuti Lingkarannya Seperti Ini Ini Memang Sengaja Enggak Dibuat Presis Ya Karena Ada Tekstur Ya Jadi Ini Dasarnya Juga Tapi Nanti Setelah Di Inking Ini Bisa Kita Isi Saya Biasanya Gitu Sampai Penuh Semua Sesuai Outler Yang Setelah Dibuat Tadi Begitu Mas Jadi Gak 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 lewat Outler Kalau Misalnya Disini Saya Biasanya Namanya Buat Karang Kakul Kakul Itu Siput Sawah Nah Kita Tinggal Buat Bulat 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 Terus Tinggal Isi Detailnya Nah Tinggal Gitu Begitu Terus Sampai Penuh Semua Dan Hasilnya Nanti Ini Saya Tutup Hasilnya Seperti Ini Detailnya Sudah Saya Buat Presisi Dan Ini Kita Tempatkan Di Layar Paling Bawah Layar Satu Dan Biasanya Setelah Selesai Ini Kita Kunci Biar Tidak Bisa Kita Lukis Lagi Pindah Pindah Tidak Bisa Kita Hanya Bisa Menggambar Di Atasnya Lagi Nah Setelah Itu Kita Apa sih Kita Buat Layar Baru Lagi Layar Baru Di Layar Kedua Ini Kita Bikin Linking Ini Kurang Presisi Kita Pas Di Tengah Tengah Kita Bisa Kunci Lock Di Sebelah Sini Untuk Inking Atau Penebalan Itu Saya Biasanya Menggunakan Inking Pen Yang Ini Kalau Mau Dipilih Bisa Klik Di Atas Sini Dan Ini Banyak Sebenarnya Tidak Hanya Itu Aja Kalau Bisa Pakai Yang Lain Silahkan Di Export Kita Pakai Yang Standar Saya Sering Gunakan Saja Yang Ini Inking Pen Dan Untuk Ketebalan Atau opacity Saya Pakai 100 Dan Untuk Inking Biasanya Saya Di 10 Atau Mendekati 10 Nanti Bisa Di Ikuti Preset Saya Dan Saya Selalu Mulai Dari Mata Juga Dan Kalau Buat Mata Saya Pakai Bantuan Tools Yang Lingkaran Ini Tapi Kalau Menggunakan Tools Ini Kita Matikan Mirroring Agar Dia Tidak Ikut Bentuk Dua Jadinya Jadi Saya Pakai Satu Kita Ikuti Saja Ini Lingkarannya Nah Presisi Oh Ini Terlalu Tebal Kita Terlalu Tebal Kita Pakai Di Lima Nah Kan Tidak Presisi Kita Pakai Menu Transform lagi Kita Tinggal Geser Kalau Kurang Besar Kita Besarin Kita Kecilin Lagi Oke Terus Kalau Mau Tambah Lagi Di Lingkarannya Kita Bisa Pakai Menu Yang Tadi Atau Kalau Saya Biasanya Biar Sama Bentuknya Saya Duplicate Kita Duplicate Duplicate Yang Di Atasnya Kita Klik Kita Transform Kita Kecilin Kunci Mulu Kita Kecilkan Sesuai Desainnya Kita Oke Dan Begitu Terus Sampai Dia Sesuai Desain Nah Setelah Itu Kita Merk Kita Merk Kita Saya Buat dulu Biar Sesuai Gambarnya Duplicate Yang Pertanyaannya Itu Bagaimana Yang bukan Bulet Itu Yang Macam Apa Yang Di Atasnya Itu Jadi Kalau Untuk Yang Bulet Ini Saya Agar Presisi Kiri Kanan Pakai Menu Ini Nanti Setelah Tersusun Tiga Ini Kita Bisa Merk Dia Merk Pilih Sesuai Keinginan Kalau Merk Saja Dia Akan Menyatu Yang Dengan Di Bawahnya Kalau Merk Al Dia Langsung Seluruh Kalau Misalnya Tiga Layar Di Bawahnya Tiga Layarnya Di Merk Dikabung Tapi Kalau Cuma Merk Dia Cuma Satu Layar Di Bawahnya Pake Merk Terus Ini Merk Lagi Nah Sudah Jadi Satu Layar Lalu Kita Lanjut Ke Bagian Yang Lain Kita Pake Mirror Kembali Ya Seperti Tadi Mas Mumu Kita Harus Inking Ulang Kita Gambar Ulang Dari Awal Gitu Berarti Tinggal Tempel Klik Langsung Bisa Untuk Dasar Untuk Panduannya Makanya Tidak Terlalu Rapi Tetapi Kalau Inking Ini Harus Rapi Kanan Berpengaruh Pada Kualitas Pewarna annya Kalau Menggunakan Fill Itu Kalau ada Lobang Dia akan Bocor Berarti Murni Yang Awal Itu Memang Buat Sketch Seawal Aja Maksudnya Biar Kita Iya Yang Macam Kayak Gini Kan Berarti Tetap Kita Harus Tarik Kuas Ya Gitu Ya Makanya Sering Kalau Misalnya Susah Untuk Sketch Di Tablet Saya Juga Sering Sketch Di Buku Sketch Di Buku Nanti Kita Foto Atau Scan Nanti Masukkan Kesini Dengan Menu Ini Ini Samping Input Gambar Tinggal Pilih Gambar Yang Seperti Gambaran Awalku Tadi Ya Tinggal Ikutin Begitu Bisa Juga Saya Lebih Sering Langsung Sketch Ini Paperless Ya Betul Kita Lanjutkan Kita Inking Ini Terus Sampai Sesuai Oh Ini Kan Kalau Kita Tidak Aktifkan Menu Yang Auto Correction Dia Kan Kalau Gemeter Dia Ini Karena Tergantung Layar Tablet Lihatnya Juga Kalau Dia Paper Apa Yang Jenis Yang Sekarang Paper Matte Yang Kayak Kertas Diisi Itu Enak Kita Gambar Kalau Tetap Kalau Saya Kan Tanpa Tempered Glass Dia Agak Glossy Dan Licin Begitu Kita Aktifkan Kalau Saya Untuk Inking Di Dua Atau Satu Saja Levelnya Biar Tidak Terlalu Dikoreksi Gimana Mas Berminat Berat Maksudnya Gak Mesti Harus Gambar Kayak Gini Minimal Gambar Apa Dulu Cuman Kalau Saya Istilahnya Biar Kita Saling Ngasah Kemampuan Iya Betul Dulu Belum Sama Sekali Belum Bisa Pakai Penta Tablet Itu Tapi Saya Terus Pakai Terus Pakai Terus Pakai Akhirnya Gambar Pertama Yang Singa Yang Tadi Ada Ada Gak Sini Teman Teman Yang Mungkin Biasa Lagi Pertemuan Atau Diklat Atau Lagi BT Atau Apa Biasa Gambar Gambar Yang Di Kertas Kertas Yang Disiapin Hotel Atau Panitia Coret Coret Kayaknya Saya Termasuk Mas Kayaknya Mayoritas Orang Kayak Gitu Kalau Gabut Dia Coret Coret Kayak Gitu Entah Tanda Tangan Kan Entah Apa Nah Itu Kan Mungkin Lebih Berfaedah Dia Bikin Skets Kayak Gini Kalau Saya Yakin Di BPJS Kesehatan Itu Tidak Kurang Orang Yang Seninya Itu Sangat Banyak Saya Yakin Banyak Yang Lebih Saya Mungkin Banyak Memang Karena Tidak Terekspore Saja Ya Kebetulan Saja Mas Mumu Lihat Karya Saya Juga Tidak Terekspore Dan Dia Tidak Berani Nunjukin Karyanya Juga Benar Kalau Sejelek Apapun Karyamu Itu Karyamu Saya Bangga Dengan Karya Saya Begitulah Istilahnya Mas Oke Kita Lanjutkan Aman Untuk Sejauh Ini Berarti Teman-teman Udah Ada Gambaran Bahwa Sketsa Awal Itu Memang Cuma Untuk Membantu Untuk Kita Penebalan Lagi Artinya Bukan Seperti Yang Saya Pikirkan Di Awal Bahwa Sketsanya Itu Udah Ada Nanti Tinggal Dekatin Ujung Pensil Ke Garis Yang Udah Otomatis Ternyata Enggak Mantap Mantap Ya Makanya Mas Kalau Saya Bilang Seni Tidak Bisa Kita Hargai Kalau Orang Yang Tau Pasti Murah Tapi Kalau Yang Tau Belum Ide Belum Effort Lagi Kan Ya Lu Biasa Ini Waktu Kita Sampai Jam Berapa Mas Aman Aman Nanti Mungkin Ya Secara Secara Bertahap Teman Teman Perlu Tau Kan Udah Sketsa Tadi Kemudian Penebalan Mungkin Nanti Akan Masuk Ke Warna Bagaimana Maka Kita Pakai Misalnya Menu Fill Kalau Menu Fill Ini Tidak Bisa Pakai Mirroring Dia Tetap Satu Satu Jadinya Mas Kalau Misalnya Ini Kan Ada Yang Lobang Kita Harus Tutup Dia Oh Iya Harus Kita Tutup Jangan Sampai Dia Bocor Ya Bocor Karena Langsung Pas Pewarna Nanti Benar Saya Selesaikan Satu Ini Dulu Bagaimana Riz Tertarik Riz Pengen Semangas Kayaknya Kayaknya Fokus karate Dulu Riz Kayaknya Pak Riz Fokus karate Aja Riz Kayaknya Bidang Riz Itu Itu Udah Ada Yang Tebal Banget Hitam Ya Itu Bisa Langsung Kita Tebal Pake Kalau Hitam Kayak Gitu Kalau Memang Langsung Hitam Ya Ditebal Aja Mas Giar Cepat Kalau Misalnya Mau Pake Field Itu Juga Boleh Nah Contohnya Seperti Ini Kita Sudah Selesai Kita Pake Kita Klik Aja Ini Langsung Non Active Semua Karena Ini Hanya Bisa Dipake Untuk Non Mirror Nah Biasanya Saya Kalau Yang Kayak Ini Kan Hitam Disini Nah Kita Klik Hitam Nah Ini Kan Masih Ada Kayak Kena putihnya Ini Belum Terblok Semua Ini Bisa Kita Setting Di Toleransi Mungkin Kalau Saya Biasanya Di 175 Mungkin 180 Itu Bisa Nah Dia akan Nggak Kelihatan Atau Kurang Tebal Lagi Bisa Di 190 Nah Blok Banget Dia Maksudnya Apanya Yang Nggak Kelihatan Sketsanya Oh Nggak Kelihatan Di Sana Mas Maksudnya Apanya Yang Dibuat Nggak Kelihatan Nih Maksudnya Ini Toleransi Toleransi 84 Toleransi Filtnya Di 84 Kelihatan Mas Iya Kelihatan Blok Dia Masih ada Garis Pinggiran Putih Oh Iya Betul Coba Kalau Saya Pakai Toleransi Itu Ke 200 Misalnya Blok Ha Oh Kenapa Nggak Full Kalau Full Takutnya Sedikit Saja Yang Bocor Dia Akan Kelolos Oh Gitu Ya Kayak Ini Kan Dikit Bocor Mungkin Kalau Kita Pakai Full Dia Mungkin Bocor Keluar Juga Bocor Keluar Kalau Kita Pakai Pakai Yang Kecil 159 Dia Nggak Bocor Gitu Mas Iya Jadi Mantap Mantap Harus hati-hati Tapi tenang aja Ada undo Dan redo Mas Iya Itu Nggak perlu Ganti kertas Riz Nggak Bulu Pokoknya Tinta Spidol Nggak Bakal Habis Riz Mungkin Ada Teman-teman Yang Lagi Gambar Mungkin Atau Nggak Ada Kalau Ada Yang Lagi Gambar Nanti Di Ate Siap Kita Kita Lihat Kita Terus Begitu Dan Hasilnya Itu Seperti Ini Biasanya Ini Layar Kedua Nah Ini Setelah Inking Semua Iya Betul Betul Setelah Setelah Inking Semua Kita Bisa Nonaktif Aja Atau Hapus Kalau Yang Tadi Saya Hapus Aja Kita Nonaktif Kan Yang Sketch Tadi Biar Lebih Jelas Nah Untuk Pewarnaan Saya Hapus Ini Untuk Pewarnaan Saya Biasanya Itu Menggunakan Teknik Layar Jadi Layar Pertama Kita Copy Dulu Inking Kita Duplicate Terus Kita Copy Lagi Sampai Empat Kali Sampai Empat Kali Nah Empat Jadi Layar Pertama Ini Kita Untuk Fill Warna Dasar Layar Kedua Kita Pakai Shadow Yang Lebih Gelap Terus Layar Ketiga Pakai Sign Atau Kecerahan Jadi Untuk Layar Yang Pertama Yang Keempat Ketiga Dan Kedua Kita Non-aktifin Kita Pilih Yang Pertama Lalu Kita Inking Atau Fill Sesuai Keinginan Caranya Kita Setting Toleransi Dulu Lalu Warna Karena Ini Api Berarti Dominan Merah Tapi Saran Saya Agar Tidak Seperti Terlalu Kartun Merahnya Itu Kita Agak Drop Sedikit Agak Drop Kita Bisa Lihat Disini Kita Bisa Lihat Disini Warna Hasilnya Nah Saya Sampai Segini Dropnya Agak Gelap Lalu Kita Fill Ke Yang Mau Di Warna Tinggal Di Total Total Ini Yang Pewarnaan Ini Sudah Sedikit Lebih Aneh Riz Total Total Oh Gitu Ya Yang penting Gak ada Yang bocor Yang penting Gak ada Yang bocor Total Total Terus Kalau Gak Ganti Warna Kalau Dibalikan Gold Yang terkenal Gold Kalau Gold Itu Saya Biasanya Punya Kode Sendiri Mungkin Bisa Dicatat Kalau Mau Warna Gold Saya Jadi Gold Saya Itu Di Bisa Setting Disini Warnanya Yang Ini Klik Kita Ketik Aja Kalau Saya Gold Itu Di Eca 825 Eca 825 Enter Nah Ini Gold Gold Saya Tapi Selera orang Kan Beda Ini Warna Gold Yang Saya Sangat Sukai Lalu Kita Tinggal Total Sampai Habis Sampai Ketotal Semua Dan Hasilnya Itu Seperti Ini Nah Ini Setelah Ditotal Semua Menyenangkan Bukan Mudah Banget Sih Kayaknya Boleh Sebenarnya Kalau Untuk Menggambar Itu Yang Susah Adalah Sketsa Dan Ingking Iya Betul Betul Ya Kalau Warnaan Itu Tergantung Imajinasi Kita Iya Warna Sama Perpaduan Warna Jadi Warna Dasar Saya Seperti Ini Yang Paling Penting Itu Ya Gak Perlu Capek Ganti Kertas Gak Perlu Isu Spidol Dan lain Tinta Aman lah Pokoknya Warna Apapun Semuanya Ada Ada Tergantung Kalor Paletnya Kalor Paletnya Mau Apa Karena Sebenarnya Untuk Memilihan Warna Itu Imajinasi Kita Bisa Seluas Mungkin Kalau Disini Tidak Perlu Beli Pencil Warna Kayaknya Bagus Ini Saya Kasih Anakku Buat Dia Latihan Gambar Soalnya Kertas Istri Habis Gara-gara Itu Cure-cure Terus Kita Lanjut Setelah Selesai Warna Dasar Base Color Kita Ke Layar Kedua Saya Hapus Lagi Karena Saya Anop Sudah Selesai Kita Layar Kedua Layar Kedua Ini Anggap Layar Kedua Kita Aktifkan Layar Kedua Ini Kita Buat Shadownya Yang Lebih Gelap Kita Caranya Itu Kita Pilih Color Ini Color Paletnya Kita Tinggal Dari Warna Sebelumnya Kita Tinggal Geser Agak Gelap Bisa Dilihat Sampingnya Ini Gradasinya Yang Dibentuk Nanti Misalnya Kalau Terlalu Gelap Kita Geser Lagi Mungkin Segitu Kita Harus Saya lupa Untuk Layar 1 Yang Inking Ini Kita Aktifkan Juga Karena Agar Agar Nanti Tetap Bisa Ada Warna Hitam Di Atasnya Jadi Kita Menggambar Di Bawah Inking Yang Tadi Jadi Tidak Akan Terkena Dia Begitu Kita Buka Lock Di Sini Kita Buka Ini Kita Gambar Kita Aktifkan Lagi Simetris Kita Lihat Sudah Simetris Baru Kita Mulai Kalau Disini Saya Inking Biasanya Di Satu Untuk Shado Nah Kalau Untuk Shado Ini Kita Harus Paham Pencahayaan Kalau Dari Kiri Yang Mana Gelap Yang Mana Terang Tapi Kalau Dari Depan Biasanya Pasti Simetris Lurus Lurus Kalau Saya Biasanya Pakai Feeling Untuk Shading Ini Kita Buka Kuncinya Kita Bisa Mulai Shading Kita Lihat Warnanya Sesuai Ini Kita Pilih Kalau Kita Pilih Warna Awal Lalu Kita Pilih Shading Jangan Terlalu Gelap Mungkin Segitu Kita Langsung Terapkan Saja Gak Usah Takut Oh Dibuat Manual Manual Kira Langsung Klik 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 Diklik Nanti Nge-bole Tadi Kita Tetap Manual Namanya Menggambar Mas Kalau Sedia Aplikasi Ya Ya Tapi Kalau Sudah Ada AI Juga Membantu Juga Cuman Kadang Tidak Sesuai Harapan Kita Terlalu Realistis Kalau Menurut Saya Ya betul Sentuhan Manusianya Kurang Ya Terlalu Realistis Manusia Manusia Banget Dia Kelihatan Kita Shading Terus Sampai Sampai Dirasa Sesuai Kalau Saya Memang Ada Karena Mungkin Sering ya Jadi Mana yang Shading Mana yang Tidak Jadi Agak Hafal Begitu Ya Ini kan Lebih Di bawahnya Dia Misalnya Saya Hitamkan Disini Gimana mas Menarik Ya Luar biasa Tapi Ya Harus Berguru Dulu Sebenarnya Ini Kalau Sebenarnya Ini Kalau Sering Gambar Itu Pasti Gampang Kalau Beli Tidak Yang Sebelum Tadi Kan Dua Tahun Ini Baru Drawing Kan Yang Digital Berarti Sebelumnya Memang Sudah Punya Basic Untuk Gambar Misalkan Di Kanvas Di 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 mana Kalau Kanvas Gak Pernah Saya Jujur Kalau Saya Di Buku Gambar Biasanya Dulu Lomba Lomba Tingkat SD SMP Itu Sering Ikut Jadi Berarti Dari Situ Riz Kita Harus Belajari Mumpung Anak-anak Yang Masih Kecil Yang Punya Anak Masih Kecil Kasih Aja Kan Anak-anak Imajinasinya Tinggi Ya Benar Saya Saya Kalau Pulang Takalar Pak Tolong Gambar Iron Man Dia Pikir Ini Anak Dia Pikir Saya Desainer Handal Kali Ya Itu pun Sudah Ada Contoh Google Tapi Kadang Dia bilang Kok Kayak Gini Pak Mungkin Dia bilang Pake Caranya Sekarang 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 Modern Tinggal Kasih Tablet Sama Pen Iya Kalau Mungkin Secara Hitung-hitungan Ya Memang Berat Di Modal Awal Misalkan Tadi Paling Minimal Dua Setengah Udah Spesifikasinya Cukup Daripada Misalkan Apa Beli Buku Gambar Pewarna Pewarna Berapa Belum Lagi Anak-anak Sampah Kemudian Ya Itu Salah Dikit Ini Ini Saya Pikir Salah Satu Pekerjaan Yang Nggak Bisa Diganti Oleh AI Kedepannya Karena Ini Seni Kalau Menurut Saya Luar Biasa Seperti Ini Kalau Kita Tutup Layar Layar Yang Volt Tadi Jadi Kelihatannya Seperti Itu Jadi Ini Gelapnya Jadi Kalau Kita Aktifkan Baru Kelihatan Dan Kalau Misalnya Kita Non-aktifkan Bilang Untuk Yang Shadownya Jadi Itu Untuk Shadow Untuk Layar Kedua Jadi Kalau Kita Lihat Shadow Yang Sudah Jadi Ini Ini Lighting Ini Shadow Jadi Seperti Ini Mas Aneh Karena Yang Gelap Saja Yang Saya Warnai Ini Kalau Mau Lihat Nanti Kita Ke Layar Yang Pertama Nah Itu Ini Baru Selesai Shadow Kalau Shadow Sudah Oke Kita Lanjut Ke Lighting Atau Yang Lebih Terang Saya Biasanya Di Layar Tiga Jadi Yang Pertama Base Yang Kedua Shadow Yang Ketiga Lighting Kalau Lighting Itu Sama Rumus Seperti Yang Tadi Kita Pilih Warna Dasarnya Dulu Misalnya Warna Emas Yang Tadi C825 Kita Geser Aja Ke Warna Yang Lebih Terang Nah Disini Misalnya Terus Kita Terapkan Aja Seperti Yang Awal Tadi Satu 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 Sampai Dia Bener Bener Dirasa Pas Dan Kena Di Mata Di Retina Kita Biar Cakep Banget Ini Murni Imaginasi Si Ini Btw Kalau Saya Open Mic Kayak Gini Kedengeran Gak Suara Bor Dari Tetangga Oh Gak 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 Soalnya Disini Lagi Pengerjaan Jalan Siap Siap Anggaplah Seperti Itu Kita Tutup Dulu Kita Lihat Hasilnya Ini Lighting Kalau Sudah Ter Lighting Final Sebelum Sesudah Dia Lebih Bernyawa Dan Kalau Kita Ganti Background Juga Bisa Tinggal Pilih Layar Background Kalau Saya Biasanya Kalau Ini Barna Hitam Warna Hitam Menyala Abangku Ini Menyala Abangku Ini Kalau Dipakai Desain Baju Bagus Banget Ini Lagi Ngetrend Di Bali Jadi Background Ini Kalau Saya Untuk Save Saya Tetap Pakai Warna Putih Agar Bisa Di Edit Di Photoshop Tetap Masih Lanjut Edit Belum Selesai Sampai Di Jadi Untuk Deploy Ke Shutterstock Kita Harus Kita Kita Kasih Shadow Yang Lebih Bagus Tetap Di Jadi Jadi Kalau Kita Lihat Per Layar Ini Saya Hapus Ini Yang Tadi Yang Untuk Belajarnya Saya Hapus Saya Menggunakan Empat Layar Yang Aktif Kita Lihat Dari Awal Jadi Layar Pertama Ini Base Color Layar Layar Kedua Shadow Terus Layar Ketiga Sign Atau Terangnya Terus Layar Keempat Itu Inking Begitu Ini Cakep Sekali Kalau Dilihat Dari Detailnya Kalau Untuk Detail Seperti Ini Tidak Bisa Saya Ajarkan Tetapi Bisa Dilatih Oleh Bapak Ibu Semua Ini Saya Sip Dulu Kita Lanjut Ke Photoshop Atau Sampai Sini Aja Mas Udah Kayaknya Itu Kalau Di Photoshop Mau Di Apain Kalau Di Photoshop Biasanya Saya Buat Untuk Wallpaper Wallpaper Di Handphone Kayaknya Ini Yang Kan Temanya Kita Dasar Dasar Aja Tuh Jangan Terlalu Overpower Bli Kade Ini Aja Teman Teman Udah Wah Kalau Disini Saya Tidak Ngurui Tapi Belajar Bersama Mantap Mungkin Sekian Untuk Demo Gambarnya Mungkin Kalau Ada Yang Ditanyakan Silahkan Saya Kembalikan Ke Mas Siap Mas Paris Udah Ada Pertanyaan Tadi Saya Lihat Ada Di Kolom Di Telegram Ditanya Risky Dwi Bang Karya Beli Pak Kadek Itu Proses Paling Cepat Itu Berapa Lama Dan Yang Paling Lama Berapa Berapa Lama Oh Tadi Sudah Sempat Dijawab Paling Cepat Sih Kalau Sampai Selesai Itu Tiga Jam Kalau Paling Lama Kalau Memang Malas Ya Berminggu Minggu Bisa Tergantung Mood Tapi Kalau Kita Lagi Ready Maksudnya Mood Bagus Kemudian Ya Apa Ya Ide Juga Udah Ada Mungkin Itu Biasanya Paling Lama Tiga Jam Udah Selesai Normal Itu Tergantung Desainnya Seperti Apa Kalau Seperti Ini Mungkin Empat Jam Selesai Tapi Kalau Lebih Simple Tiga Jam Selesai Tergantung Desainnya Oh Gitu Ya Dan Kerumitannya Bagaimana Dan kan Pemilihan Warna Juga Berpengaruh Mas Kalau Ini Cuma Dasarnya Emas Merah Sama Oran Aja Jadi Tidak Banyak Warna Tapi Kalau Lebih Banyak Warna Kita Harus Mengekspor Warnanya Lebih Banyak Lagi Itu Yang Lama Milih Warna Yang Sangat Sesuai Oke Sip Teman Teman Yang Ingin Sharing Atau Bertanya Atau Gimana Ya Boleh Ada Ya Yang udah join nih Kita mau Sapa Ada Kak Galni Marini Femi Fatah Dari Curup Devi Silahkan Kalau ada yang Mau Ditanyakan Atau Disaring Ya Seputar Apa Yang Telah Dibahas Pada Malam Hari ini Kami Persilahkan Humpung Masih Ada Pakarnya Beli Kadek Ada Beli Siapa Itu Beli Wanda Beli Wanda Beli 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 Senior Beli Wanda Coba Tunjukkan Karyamu Beli Wanda Kalau saya Nanti Bagian Pas di Photoshopnya Mas Nanti Lanjutin Ke media Media Nanti Bisa Di Photoshopnya Kalau Yang Ini Kan Emang Freehand Emang Belajarnya Kan Udah Lama Terima 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 Bagus Tadi Beli Kadek Dia Bagian Gambar Kemudian Beli Wanda Photoshop Kita Riz Bagian Makan Kita Riz Oke Terima Terima Siapa Lagi Ini Yang Mau Sharing Kak Yaspi Mau Sharing Nggak Sudah Pada Capek Tadi Baru Ramai Pas Gambar Jadi Pada Lagi Pada Gambar Dikit Dikit Coba Menasaran Kan Kalau Saya Mau Tanya Yang Kan Udah Banyak Karya Yang Biasa Saya Lihat Yang Dikirim Ke Grup Yang Seni Rupa Itu Pesanan Atau Cuma Gabut Aja Atau Gimana Gabut Saja Kalau Untuk Pesanan Biasanya Saya Tidak Publikasi Oh Gitu Ya Karena Kan Udah Dimiliki Orang Ya Benar Publikasi Dan Apa Namanya Objeknya Juga Pasti Lebih Lebih Abstrak Dan Tidak Tidak Ada Yang Bikin Jadi Ya Seperti Pesanannya Ibu Lily Jadi Belum Ada Belum Ada Yang Buat Kita Harus Bareng Bareng Gimana Yang Bagusnya Selain Tema Bali Kayak Gini Blikadek Apa Ketertarikannya Kalau Selama Ini Masih Di Tema Bali Saja Mas Kalau Ketertarikan Saya Suka Di Kayak Ilustrasi Ya Kayak Di BPJS BPJS Yang manusia Yang Kepalanya Kecil Jadi Kepalanya Gede Kayak Faktor Faktor Itu Oh Gitu Cuman Belum Sampai Sana Karena Imajinasi Saya Tidak Sampai Sana Robot Mungkin Coba Beli Robot Kalau Robot Gundam Pengen Kita Coba Buat Gundam Versi Bali Kita Coba Sapa Nih Kak Rina Ada Yang Mau Disampaikan Kak Rina Mumpung Masih Ada Narsum Atau Kak Devi Kak Ahmad Faisal Hakim Silahkan Yang Yang Ingin Sharing Atau Bertanya Mungkin Atau Apa Yang Masih Mengganjal Dan lain-lain Silahkan Silahkan Nanti Kalau bisa Jafri Saja Gak Boleh Terus Itu Ada 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 Belik Yang Tadi Di Share Di AT Juga Dan Di MTV Yang Lomba Apa Lomba Logo Bisa Kalau Logo Saya Belum Nyampe Sana Logo Bugar Fitur Bugar Untuk Gambar Logo Itu Dia Penuh Filosofi Dan Setiap Bentuknya Itu Harus Ada Makna Yang Di Instagram Yang Terkenal Yang Sering Ada Konten Kontennya Saya lupa Biasa Lihat Di Beranda Itu Yang Orang Bali Yang Banyak Seniman Bucah Yang Baju Putih Terus Yang Bali Itu Satu Daerah Itu Ada Masih Sepupuan Saya Oh Itu Pantas Itu Betu Angga Itu Memang Sepupu Jauh Tapi Masih Satu Clan Istilahnya Oke Kalau Sudah Tidak Ada Lagi Sudah Satu Jam Setengah Kita Sharing Kita Tentu Mengucapkan Banyak Terima Kasih Perkenaannya Bli Kadek Untuk Sharing Sedikit Banyak Banyak Teman-teman Juga Dan Leader Kita Sudah Tahu Bahwa Ada Aset Bangsa Di Mau Meri Siapa Tahu Nanti Ada Job Job Yang Lain Bli Kadek Dengan Sharing Nggak Bli Kadek Kalau Ada Karya Jangan Di Grup Itu Aja Di Ate Juga Boleh Itu Apapun Apalagi Kalau Karya Sendiri Aman Itu Mungkin Biar Kasih Kesempatan Kita Buat Menikmati Juga Menikmati Karya Itu Walaupun Belum Sempat Bikin Dan Yang Lain Ya Oke Kalau Begitu Kita Tutup Kegiatan Malam Hari Ini Saya Mumu Dari Komsi Di Jakarta Terima kasih Saya Pamit Dan Rekan Saya Parish Bang Rian Dari AC Biba Dima Caru Poda Nah Itu Sampai Ketemu Di Edisi Selanjutnya Terima Kasih Selamat Malam Ya Makasih Semua Ijin Close Meeting Terima 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 kasih.